Hai baik selamat pagi ibu bapak guru hebat hari ini saya akan membuat tutorial untuk panduan dan pelatihan yaitu materiality tentang penyelesaian tugasnya di asm lebih baik untuk tugas kemarin Pak Irfan sudah membagikan ketentuannya gitu ibu bapak ya dan untuk ketentuan tugas peserus dalam pelatihan ini apabila mengisi daftar hadir minimal tiga kali disilakan ibu bapak pastikan ibu bapak sudah mengisi daftar hadir tiga kali kemudian pengumpulan tugas batas akhirnya hari Sabtu tanggal 16 jam 23.59 linknya pada link yang disediakan dan untuk panduan pengumpulan tugasnya seperti ini ibu bapak jadi untuk peserta membuat karya sederhana berbasis augmented reality menggunakan Assembler Studio ya bisa dengan laptop bisa dengan HP karena lebih tugas ini ada beberapa kriteria begitu ya salah satunya ada interactivity maka nanti saya akan bagikan cara menggunakan HP tetapi HP yang menggunakan Assembler Studio video web baik untuk proyek karyanya disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu jadi ini sesuai dengan mata pelajaran ibu bapak ya agar kita melatih ibu bapak bisa menyesuaikan dengan misalnya apa kebutuhan ibu bapak yang misalnya belum ada di topik dan ibu bapak bisa secara kreatif membuat pelajaran tersebut berikutnya ibu bapak menyesuaikan dengan materi yang dikuasai ya kalau misalnya selain guru maka silakan materi yang dikuasai temanya bebas kemudian untuk membuat objek-objek objek ada tiga kriteria di sini ya yang pertama harus ada objek eh dua objek tiga dimensi ya jadi objek tiga dimensinya ada dua jadi minimal ada dua objek tiga dimensi baiknya berikutnya ada di dalamnya teks atau gambar atau video jadi ini bisa berupa teks bisa berupa gambar dua dimensi bisa berupa video ya kalau kita mau menggabungkan ketiganya boleh ya jadi nanti kita akan coba supaya ada teks ada gambar ada videonya kemudian ada satu interactivity jadi minimal satu interactivity itu ibu bapak ya eh mari kita membuat ini saya akan membuat salah satu ya tugas contoh tugas yang sesuai dengan mata pelajaran saya jadi silakan nanti ibu bapak bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran ibu bapak ya tugasnya sederhana saja eh pertama yaitu di assembler studio web ya ketikan di disini iwapa nanti di bagian omni box di atas yaitu omni box nya google ibu bapak ketikkan studio.assemblerworld.com ya sekali lagi studio.assemblerworld.com kali wala sudah pernah membuat sebelumnya maka akan langsung masuk seperti ini ya karena kita akan membuat tugas baru maka kita klik yang tanda plus ini kemudian setelah tanda plus nya di klik nanti ibu bapak akan memasukkan tadi yaitu dua buah objek tiga dimensi minimal ibu bapak ya dua buah objek tiga dimensi jadi saya disini akan memasukkan dua buah objek pelajaran saya adalah seni musik jadi saya akan memasukkan objek tentang musik ibu bapak disini ada musik tradisional disini ya sini musik tradisional karena pelajaran saya kelas tujuh adalah musik modern maka saya akan mencari alat musik modernnya kalau yang kelas delapan alat musik tradisional kita lihat disini ada musik instrumen nah kita klik musik instrumen yang alat musik modern misalnya saya akan memasukkan gitar akustik ya gitar akustik dan juga nanti gitar elektrik ini sedang dalam proses placingnya saya akan tempatkan gitar akustik di bagian kanan kemudian gitar elektrik nantinya akan ditempatkan di bagian kiri jadi ibu bapak pastikan untuk sinyalnya dalam kondisi yang baik kalau misalnya sinyal biasanya di sore hari agak lemah ya lebih baik lebih bagus kalau sinyalnya ada di pagi seperti pagi-pagi seperti ini saya membuatnya jam mendekati jam 4 pagi kita perbesar supaya lebih menarik tampilannya ya kita klik scale disini ada scale ibu bapak kemudian klik scale disini ada objek yang merah kotak kalau kita sorot jadi kuning nah kita akan perbesar supaya nanti tampilannya kelihatan kemudian posisi seperti ini berarti tenggelam gitarnya ibu bapak karena tenggelam maka saya akan move klik move kemudian move nya hijau sumbu y nya kita naikkan kemudian kita geserkan ke kanan iya jadi ini sudah ada sebuah objek tiga dimensi jadi ini satu objek tiga dimensi kemudian saya akan membuat lagi objek tadi gitar elektrik ibu bapak ya gitar elektrik kemudian saya juga akan perbesar klik scale kemudian perbesar agar nanti sesuai ya sama ini tenggelam berarti kita move klik move ke atas ibu bapak mengetahui tenggelam atau tidaknya silahkan ibu bapak bisa putar-putar ya biasanya kalau kita posisinya ada bayangan disini berarti tidak tenggelam tapi kalau bayangannya seperti ini nah seperti ini bayangannya ibu bapak mulai dari tengah-tengah berarti ini tenggelam objeknya atau kalau tidak ada bayangan sama sekali berarti itu objeknya tenggelam sekali nah itu ya ibu bapak ya silahkan pastikan objeknya tidak tenggelam karena disini ada grid yang untuk memberikan seperti apa namanya memberikan batasan ya kecuali misalnya ibu bapak membuat ikan nah ikannya supaya tidak ada bayangan ikannya bisa di taruh di bawah ya di bawah sini supaya nanti tidak ada bayangan kalau ikan sedang berenang ada bayangan di bawahnya ya kurang enak dilihat silahkan di taruh di bawahnya juga di bagian bawah gridnya kemudian saya geserkan untuk gitar elektrik akustiknya bahwa elektrik ya sudah ada sudah proporsional ibu bapak ya jadi pastikan untuk objeknya proporsional eh saya disini atau mungkin ya memang ukurannya sudah kita scale down dulu supaya ukurannya agak proporsional nah tidak terlalu jomblang jauhnya kemudian kita akan turunkan ya naik sedikit oke oke disini sudah ada dua buah alat musik dan saya akan menambahkan teks judul dari pelajaran ini ya pelajaran ini adalah tentang jenis atau tentang jenis alat musik hmm tentang alat musik modern gitu ya alat musik modern kemudian kita ganti hurufnya karena yang huruf bangers regular ini adalah huruf besar semua saya ganti yang nulito suns black ini yang huruf besar kecil besar kecil kemudian warnanya saya ganti menjadi warna merah supaya menarik ibu bapak kita klik place nah seperti ini alat musik modernnya masih di bawah ya ibu bapak kita akan tempatkan misalnya di atas saya akan klik alat teksnya saya naikkan teksnya ke atas nah seperti ini jadi kita sudah punya dua buah objek dengan satu teks supaya tidak terlalu ketinggian kita turunkan ya warna hijau ya kalau menurunkan warna hijau atau sumbu Y kalau nanti geser kanan yang warna merah atau sumbu X silahkan dipastikan harus berwarna kuning nanti kalau warna kuning berarti itu gerak kemana ya kalau warna biru ini adalah sumbu Z itu yang ke depan dan belakang jadi kalau warna biru yang di klik warna kuning nanti dia akan ke depan atau ke belakang silahkan posisinya sesuaikan dengan kemauan ibu bapak guru kita sudah punya seperti ini kemudian kita akan masukkan saya senang kalau menggunakan anotasi bapak anotasi digunakan untuk membuat keterangan keterangannya saya dapatkan misalnya dari dari sini bapak saya contohnya tentang gitar akustik adalah nanti akan muncul di wikipedia nah seperti itu saya akan cari di wikipedia sini adalah gitar akustik adalah jenis gitar dimana suaranya dihasilkan dari senar gitar dihalilkan melalui saddle dan sebagainya ya oke saya akan copy di bagian awal ini ya saya copy kemudian saya masuk ke proyek nah saya buat teks disini ya teks ibu bapak kemudian kita klik yang di bagian anotasi oke saya pakai anotasi circle saja kita pastikan tadi teksnya disini gampang ibu bapak ya labelnya saya kasih label 1 oke kemudian warnanya saya ubah menjadi warna merah kemudian saya klik dulu ini klik place ya kalau sudah klik place klik place kemudian setelah itu nanti bapak akan dekatkan ke objek jadi ketikan di objek gitar akustik tadi ya klik di objeknya nanti akan ditempatkan oleh Assembler Studio untuk anotasinya disini nah kalau misalnya seperti ini anotasinya sepertinya tenggelam gitu ya menyentuh badan gitar kita akan geserkan sedikit kita putar agar posisinya sudah tepat oke dari belakang juga sudah pas dari samping saya rasa juga sudah pas ya ini sudah pas posisinya ini adalah keterangan kalau kita klik nanti disini akan muncul tentang keterangan tentang gitar akustik itu adalah apa oke kemudian kita lakukan yang sama dengan gitar elektrik ya disini saya buat gitar elektrik adalah kalau sudah cari di wikipedia gitar elektrik oke gitar elektrik saya klik ya yang gitar elektrik kemudian saya copy di bagian gitar elektrik ini sampai satu paragraf saja saya copy kemudian saya masuk ke Assembler Studio saya klik teks kemudian klik anotasi circle kemudian pastikan teksnya disini ini tadi angka 1 sudah digunakan kita labelnya diganti dengan angka 2 warnanya disamakan dengan warna merah oke kita klik place nah sekarang kita akan masukkan teksnya anotasi teksnya disini ya di place maka kita klik di bagian gitar elektrik nanti akan ditempatkan kalau misalnya belum pas kita geserkan oke kita akan geser ke sini samping kanan ya oke sudah pas dari samping depan belakang siap ini anotasnya sudah berfungsi kemudian kita akan membuat jadi ini memasukkan video ya ibu bapak ya kalau ibu bapak mau masukkan video silahkan cari video yang no copyright ibu bapak kenapa no copyright karena nanti ketika ibu bapak ingin memasukkan hasil hasil dari ini misalnya ibu bapak akan memasukkan hasil ini ke youtube maka nanti ibu bapak tidak akan terkena peringatan dari youtube jadi cari lagu yang no copyright saya sudah menyiapkan satu buah lagu back sound jadi kalau kita klik back sound no copyright nanti ibu bapak akan mencari banyak sekali lagu yang no copyright saya akan masukkan disini ya klik yang paling atas di sini tadi saya sudah cek bagus nah saya klik bagikan kemudian saya salin oke saya keluar dulu jadi kita salin linknya video ini ya kita salin link video kemudian kita akan masukkan dalam bentuk video di bagian bawah ini bapak ya saya klik ini kemudian saya klik url 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 nya tadi ya di ctrl v ya atau misalnya juga bisa klik kanan paste sama aja ya jadi silahkan seperti ini ya saya hapus dulu klik kanan kemudian paste atau ctrl v juga bisa kemudian kita akan buat autoplay bapak supaya nanti objeknya atau videonya bisa main sejak awal ya udah usah pakai interactivity sudah main sejak awal ini pokoknya kita akan mainkan video kemudian kita klik place kemudian nantinya ini videonya kan ada gambarnya ibu bapak ya karena saya tidak menginginkan gambar saya akan size nya saya jadikan 0 ibu bapak oke size nya saya jadikan 0 kemudian di klik bebas maka sudah hilang ibu bapak videonya ya nanti tersisa hanya ada gambar oke kemudian kita akan tambahkan satu buah interactivity ibu bapak ya interactivity untuk gitarnya silahkan nanti ibu bapak bisa membuat interactivity contohnya begini ibu bapak interactivity yang mudah selanjutnya saja jadi ketika gitar ini di klik nanti gitarnya akan berputar gampang ibu bapak ya ketika gitar ini di klik maka gitar akan berputar caranya kita klik gitarnya kemudian kita klik add interactivity kemudian kita klik rotate disini ada rotate ibu bapak kita klik rotate kemudian putarannya adalah putaran kesamping ya ini kan ada putaran jungkir balik kedepan belakang ini kesamping saya pilih yang kesamping saja kesamping kiri kemudian derajatnya adalah 360 derajat agar sekali klik nanti dia bisa kembali lagi disini saya derajatnya saya ganti menjadi 360 derajat derajat oke 360 derajat kita klik apply kemudian ketika kita klik apply disini nanti bapak mau berputarnya berapa lama apakah dalam satu detik berputar ini 00 artinya ketika kita klik langsung berputar di bapak ya kemudian berapa lama putarannya saya misalnya inginkan dalam waktu 3 detik jadi dalam waktu 3 detik dia berputar selama 3 detik 1 2 3 baru kembali ke depan supaya tidak terlalu cepat ya ibu bapak oke kalau sudah kita akan coba ya kita akan coba play bagaimana hasilnya nah seperti itu ya bapak itu interactivity nya ya jadi satu saja sudah cukup tapi kalau misalnya kita mau buat semuanya punya interactivity yang sama supaya tidak membingungkan kita klik yang sama seperti ini atau kita klik yang ke kanan ya 360 derajat jadi caranya mudah ibu bapak saya ulangi saya klik gitarnya kemudian saya klik add interactivity kemudian saya klik rotate kemudian rotate nya pilih yang ini supaya nanti putarannya juga tidak asal ya tapi putaran seperti berada diputar di apa namanya di studio gitu ya diputar oke 360 derajat kemudian kita akan klik up play berapa lama putaran lagi kita gunakan 3 detik oke kita akan coba lagi nah putarannya seperti itu ibu bapak gampang sekali bukan ibu bapak oke kalau sudah kita akan siapkan thumbnail ibu bapak ya kalau sudah kita siapkan thumbnail thumbnail ada disini ibu bapak ya disini silahkan nanti thumbnailnya diisi ini jadi yang pertama kita akan klik video maaf klik setelan klik setelan kemudian yang ada disini ada tulisan show and height grid silahkan di height gridnya di height ibu bapak ya supaya kita tampilnya begini oke kemudian kita klik bagian thumbnailnya ya ya kemudian kita klik capture disini ada capture ibu bapak ya ada capture seperti ini kurang turun silahkan kita turunkan oke kalau sudah kita klik capture klik nah thumbnailnya sudah masuk disini ibu bapak oh iya saya lupa disini gitarnya warna putih ibu bapak ya dan yang di bagian belakang kalau ini juga warnanya mendekati putih jadi kurang kontras sehingga saya akan kontraskan antara yang gitar sama latar belakang supaya tidak terlihat sama maka saya akan ubah latar belakang ibu bapak ya di bagian bawah kanan itu ada lingkaran berwarna biru ya biru hijau kita klik saja maka kita bisa mencari bapak ya mau mencari yang sudah ada yang sudah ada disini ada warna kuning oke warna mendekati biru ya hijau kemudian warna hitam sepertinya saya lebih suka warna yang ini ya supaya tetap gitarnya kelihatan ada kontras gitarnya tidak terlalu mencolok ya oke kemudian kita klik bebas kita ulangi lagi untuk capture-nya kita capture oke sudah maka kita klik capture capture-nya berubah ibu bapak ya thumbnail ini namanya thumbnail kemudian skin-nya saya ganti ibu bapak ya nama skin-nya kita ganti ibu bapak musik modern kemudian kita kasih deskripsi deskripsi skin-nya ini deskripsi skin menjelaskan mental gitar dan gitar akustik ya akustik dan gitar elektrik elektrik berangka berikutnya nanti ibu bapak yang thumbnailnya di hide saja ibu bapak ya supaya nanti tidak kelihatan di bagian tampilan thumbnailnya di hide saja disembunyikan baik ya kalau sudah selesai ini proyeknya sudah selesai ibu bapak kita coba untuk melihatnya ya hasilnya sederhana sekali saja hasilnya seperti ini oke nanti untuk video yang menggunakan hp akan saya buat video tutorial terpisah ibu bapak ya supaya nanti ibu bapak bisa memilih mau menggunakan laptop atau menggunakan hp tenang saja ibu bapak semuanya pasti bisa nah ini musiknya sudah terdengar kita klik play sudah masuk pelajaran kita kemudian kalau kita klik disini maka kita akan menerima penjelasan apa itu kitar akustik yang sangat memberikan keterangan yang sangat baik disini akan dijelaskan apa itu kitar elektrik nah videonya berjalan dengan baik musiknya kalau kita klik gitarnya maka gitarnya akan nah seperti ini oke kita klik lagi gitarnya gitarnya berputar baik oke jadi ini adalah video yang sudah jadi ya ibu bapak ya kalau sudah kita tinggal publish ibu bapak kita publish kita klik publish disini ibu bapak ya kemudian kita your name project ya your name project ini silahkan bisa di keganti bapak misalnya alat musik modern jadi ini nama proyeknya atau alat musik modern sesuai dengan judul yang ada di atas ya ibu bapak ya deskripsi ini menjelaskan menjelaskan alat musik modern berupa gitar akustik dan gitar elektrik kemudian jangan lupa untuk covernya jadi supaya covernya menarik saya agak miringkan ibu bapak ya kemudian perbesar sedikit kemudian kita klik capture kita klik capture nah kita lihat seperti ini kita geserkan oke kemudian kita capture disini ada klik capture ya bapak ya klik capture nya nanti akan masuk seperti ini ya oke kita akan masuk seperti ini kemudian eh kita masukkan jadi publik ibu bapak ya siapkan jadi publik kemudian kategorinya dicari bapak kita klik browse kita cari kategorinya misalnya kategori education nah cukup education gitu ya tapi kalau misalnya oh ada musik bapak ya musik kemudian kita klik submit ya setelah klik publish oke nanti setelah publish disini ada tiga macam bapak ya yang pertama disini adalah weblink nah ini yang akan kita dapatkan nih bapak yaitu weblink weblinknya kita copy weblinknya oke kita copy weblinknya sudah di copy kemudian kita akan masukkan weblink ini ke formulir seperti ini yang dimasukkan adalah weblink yang disini bapak ya di copy kemudian kita misalnya masukkan formulir atau sementara saya pastikan disini nah seperti ini bapak saya pastikan di atas ya kalau mau di enter juga boleh tapi kalau di enter nanti akan ada musik rame jadi weblinknya kita copy ke formulir seperti ini begitu bapak ya oke oke kemudian saya akan coba bagikan ke kelas kita kita copy dulu kita bagikan ke kelas ini adalah hasil contoh proyek lengkap dengan interaktivity saya bagikan ke Assembler Guru Pandai kalau sudah kita klik share oh di bagian bawah ini ada share sudah ya oke Assembler Guru Pandai kita klik share oke share proyek sukses saya sudah men-share proyek di proyek ini ya baik itu adalah bagaimana caranya kita membuat video tentang video membuat proyek ya ibu bapak ya tidak perlu divideokan membuat proyek nanti kalau ibu bapak mau mau videokan silahkan ya membuat proyek saja dengan menggunakan studio web di laptop untuk studio web di hape kita akan buatkan tutorialnya terpisah baik itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan proyek ini terima kasih selamat pagi ibu bapak selamat berkarya salam dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati